Jadi sudah terpasang ya, seperti ini ya, dia punya sensor magnetnya. Oke, langsung kita tes ya, kawan-kawan ya. Ya, salam jumpa lagi di channel Hari PLTS. Jadi hari ini saya akan sharing ya, atau berbagi, yaitu cara membuat alarm untuk di pintu ya. Ya, alarm, jadi begitu pintu dibuka, dia akan bunyi. Ada pun alat-alatnya yang dipakai sangat sederhana ya, yaitu dengan buzzer. Nah, ini contoh buzzernya ya. Buzzernya 3V sampai 24V. Jadi seperti ini. Dan baterai ya, baterai 9V. Yaitu yang kotak, banyak di pasaran. Nah, ini ada plus minusnya ya. Jadi seperti ini baterainya. Dan satu lagi sensor, teman-teman. Yaitu sensor magnet. Jadi sensor magnet, dia akan mendeteksi. Jika pintu dibuka, berarti dia hadapannya akan bergeser. Makanya alarm akan berbunyi. Nanti saya akan jelaskan cara kerja sensor magnetnya ya. Ya, kawan, langsung kita cek ya sensor magnetnya ya. Jadi sensor magnetnya, cara kerjanya seperti ini. Ya, teman. Jadi sensor magnetnya sudah saya hubungkan ya ke avometer. Plus minusnya. Nah, jadi ini. Seperti ini. Ini sudah saya connect ke avometer ya. Nah, ini dia keadaan jarum di 0 ya. Karena tidak berpapasan ya. Nah, saat berhadapan dia on. Contoh seperti ini ya. Nah, jadi jarumnya langsung on ya. Tapi jika diambil, satu, dia off. Nah, jadi sensornya seperti ini. Tuh, on dan off. Nah, jadi seperti ini, kawan ya. Cara kerja sensor magnet. Ini ada magnet ya. Saya contohkan. Sumpamanya diganti magnet ya. Pasangannya dia tetap akan bekerjanya sama. On dan off-nya berhadapan ya. Ya, jika dihadapkan magnetnya, dia on. Jika dijauhkan, dia off. Gitu ya. Ini magnet sama. Ya, on dan off. Ya, jadi gitu ya, kawan-kawan ya. Cara kerja sensor magnet. Oke, kita lanjut merakitnya. Ya, baterai kotaknya langsung kita taruh di sini ya. Atasnya buzzer. Kita lem dulu ya, buzzernya ya. Ya, seperti ini ya, teman ya. Dan sensornya kita lem juga, kawan. Di sini ya, kita lem ya. Kita tempel di baterai. Ya, sudah menempel ya. Seperti ini. Nah, teman, kita lanjut ya. Jadi, kita akan tambah relay ya. Untuk kontaknya. Nah, relay seperti ini. Kita solder ya. Bagian plusnya ke relay. Dan bagian negatif dari baterai. Kita sambungkan ke switch, red switch ya, ini ya. Dan red switch-nya lagi kita sambung ke relay. Ya, jadi sudah tersambung ya. Seperti ini ya. Sudah tersambung ya. Seperti ini. Buzzer belum dipasang ya. Jadi, kita akan cek. Dia akan bunyi. Cetek, cetek. Ya, kita tempelkan ya bunyi ya, cetek. Berarti red switch-nya kontak ya. Sudah aktif. Dengan relay-nya ya. Saya tempel magnet juga bunyi ya. Oke, kita lanjut sambung ke buzzer-nya. Buzzer negatif disambung ya ke negatif baterai. Ya, tawan. Jadi, kita solder ya. Yang dari buzzer. Ya, oke. Kita lanjut solder. Ya, teman-teman. Jadi, sudah selesai ya merakitnya. Jadi, seperti ini ya. Dia dengan tambahan relay ya. Supaya on-off-nya dibalik. Jadi, kalau dibuka dia nyala. Nah, ini. Ini saya cabut. Dia punya magnet akan on. Nah, ini magnetnya saya cabut ya. Nah, jika didekatkan dengan magnet, dia mati. Nah, jadi switch-switch. Red switch atau switch magnetnya berjalan dengan baik. Dibantu dengan pakai relay. Ini saya cabut lagi magnetnya. Ya. Magnetnya saya dekatin ya. Nah, dia mati. Jadi, sudah terpasang ya. Seperti ini ya. Dia punya sensor magnetnya. Oke, langsung kita tes ya, kawan-kawan ya. Terima kasih telah menonton.